Kemarin kita masuk di dalam tugas-tugas yang patut didelegasikan. Saya ulangi kembali ya, yang pertama kemarin itu adalah memiliki apa? Yang pertama kemarin itu tugas-tugas rutin. Tugas-tugas rutin itu adalah yang sudah saya sampaikan kemarin, ingatkan misalnya salah satu contohnya kemarin saya sampaikan mengenai tentang pelayanan di gereja mengenai tentang tim musik, WL dan singer itu. Nah itu salah satunya, nah di tempat komuda itu juga harus dipersiapkan semuanya ya, jadi tepat pada waktunya tinggal memulai ibadah. Ibadah, nah itu semuanya itu perlu dilatih. Kalau kita tidak melatih, orang-orang yang sudah kita percayakan, mereka itu enggak bisa. Ya kan? Jadi kita harus memberi contoh kepada mereka, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apa? Memberikan kesempatan untuk mereka aktivitas, ya kan? Beraktifitas untuk mereka mengembangkan talenta dan karunia yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya mengawasi diri sendiri. Ya, jadi bagaimana pelayanan kita, nah selain mengawasi diri kita sendiri, kita juga harus apa? Mengumpulkan para pelayan-pelayan, misalnya satu bulan sekali, ditanya pelayan-pelayan itu. Nah, kalau ada kekurangan, ada apa, nah kita bisa kasih saran kepada mereka. Nah, kalau mereka sudah istilahnya sudah bisa, enggak perlu sebulan sekali, enggak perlu. Kalau awal-awal mereka baru melayani, itu sebulan sekali. Nah, kalau sudah istilahnya sudah mampu dia apa, enggak perlu. Banyak pertemuan itu enggak perlu, ya. Tiga bulan sekali, gitulah. Nah, kita evaluasi istilahnya, ya. Nah, kekurangannya itu apa di singer, kekurangannya itu apa di WL, dan kekurangan musik itu apa. Nah, itu, ya perlu. Dan kita melihat yang keempat. Yang keempat adalah, itu sudah yang keempat, ya. Kita masuk kelima. Yang kelima adalah, kita mesti harus melihat kemampuan, kemampuan dari orang yang kita beri tanggung jawab, yang kita kasih tanggung jawab itu bagaimana kemampuan mereka. Nah, kalau misalnya kita coba, dia, dia enggak bisa, ya. Di dalam hal memimpinnya kurang, dia enggak bisa, ya kita perlu apa, sarankan, kasih saran, begini, begini, begini. Tapi kalau enggak bisa, ya, mau enggak mau harus digantikan orang, gitu. Ya, gitu. Dan kita lihat lagi berikutnya. Berikutnya, kita melihat bagaimana perkembangan, perkembangan mereka. Di dalam tanggung jawabnya, di dalam kemampuannya, semuanya itu, kita harus memberi dorongan mereka, memberi semangat mereka. Supaya mereka itu apa? Makin lebih semangat, gitu. Kalau kita enggak kasih dorongan, kita enggak kasih semangat, pelayanan mereka itu nanti apa? Hanya biasa-biasa saja. Itulah sebabnya kita, yang istilahnya dibilang kita senior, ya kita harus membimbing. Membimbing, yang junior, pelayan-pelayan yang masih baru itu, kita, ini. Nah, jadi istilahnya, kalau kita benar-benar kita mau melibatkan orang-orang, ya, yang sudah dimuridkan. Jemaat yang sudah dimuridkan, jemaat yang sudah dimuridkan dan dia siap untuk melayani, berarti kita sudah mempunyai istilahnya apa? Tim. Tim di dalam pelayanan. Jadi, kalau kita sudah mempunyai tim di dalam pelayanan, entah itu kita mempunyai tim pelayanan di Christ and Worship, entah kita mempunyai lagi tim di dalam ibadah komanita. Nah, di dalam ibadah komanita, kalau gerejanya sudah mapan, jemaat yang sudah banyak, ya, di dalam komanita itu kan tetap ada apa? Ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ya kan? Nah, terus dibentuk juga tim besuk dan sebagainya, ya kan? Nah, itu kita mempunyai tim di komanita, mempunyai juga tim di kaum muda, mempunyai tim juga di guru-guru, guru-guru sekolah minggu. Nah, tim-tim yang ada, yang sudah kita bentuk, yang mereka sudah melakukan tugasnya, Nah, kita harus pandai-pandai apa? Kita harus pandai-pandai untuk bekerja sama. Nah, kita sebagai yang senior, kita jangan ditaktor, tahu ditaktor. Ditaktor itu artinya apa? Jangan hanya sekedar perintah, 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 tapi tidak diberi contoh. Tidak diarahkan, tidak dibimbing. Nah, itu. Jadi, makanya kita nanti, kalau kita sudah mempunyai murid-murid di gereja, atau jemaat-jemaat yang setia itulah, yang kita namakan murid, itu benar-benar harus kita didik. Benar-benar harus kita arahkan yang benar untuk pelayanannya. Jangan kita hanya seperti bos, beda. Gereja dan perusahaan beda. Kalau bos hanya perintah-perintah-perintah, kerjakan ini, ini, ini. Kalau kita enggak. Kita mempunyai tim, artinya apa? Menjadi kawan sekerja. Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa kamu itu adalah kawan sekerja. Nah, jadi kalau kawan sekerja, istilahnya itu apa? Kita bekerja itu enak, ya kan? Tapi kalau kita, misalnya, wah, dia pimpinan, dia apa? Terus, wah, mukanya tegang, mukanya seram. Nah, kita kerja itu apa? Rasa segan, ketakutan, dan sebagainya, kan? Nanti merekanya itu begitu. Jadi, makanya kita pakai sistem yang alkitabia. Karena apa? Karena kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Bukan pemimpin perusahaan, gitu. Ingat, ya. Jadi, pelajaran delegasi ini adalah pelajaran yang benar-benar kita mau memuridkan orang. Bukan hanya sekedar menjadi murid, tetapi benar-benar kita jadikan mereka itu adalah kawan sekerja. Kita jadikan benar-benar tim yang siap untuk bekerja sama dengan kita. Coba, saudara lihat, contohnya, gereja. Di gereja mana bisa pendeta itu semuanya? Nggak bisa, kan? Harus ada pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat. Nah, kalau saya bilang gerejanya Pak Bili itu sudah mapan itu. Nah, sudah mapan itu. Jadi, makanya kalau pertama kali kita nanti diutus, ya, kita memang belum ada murid, ya. Istilahnya belum ada jemaat. Istilahnya walaupun sudah ada jemaat, kita masih belum bisa untuk menjadikan dia sebagai kawan sekerja. Nah, di dalam pelayanan, karena perlu dihidikan dulu, bimbingan dulu, ya. Makanya kalian harus pandai-pandai. Kalian harus serius di tempat ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam hambatan dalam pendelegasian. Nah, hambatannya itu apa? Nah, seringkali gagal di dalam memburidkan. Seringkali kita gagal di dalam tim yang kita bentuk. Kegagalannya di dalam pendelegasian. Kegagalannya untuk menjadikan jemaat-jemaat itu murid yang setia. Untuk menjadikan jemaat itu menjadi pelayan-pelayan yang setia. Karena seringkali itu apa? Para pemimpin-pemimpin itu, mereka menganggap dia itu adalah bawahan kita. Nah, itu kegagalannya. Jadi, kita ingat seperti Rasul Paulus. Kita ingat seperti Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, itu apa? Dilengkapi. Dilengkapi dengan kuasa, dilengkapi apa? Kan, kalau murid-murid itu benar-benar bergantung sepenuh dengan kuasa Tuhan. Dengan roh kudus. Roh penolong. Nah, dia sama seperti Yesus bisa mengadakan mujijat. Ya kan? Bisa, ya. Tetapi kalau murid itu tidak apa yang Tuhan sudah kasih, Tuhan yang sudah berikan, dia tidak menggunakan, dia memakai tenaga-tenaganya sendiri, pikiran sendiri. Dia tidak akan menjadi seperti Yesus. Dia tidak akan bisa mengadakan mujijat. Bagi kita itu tidak ada yang mustahil. Kita bisa mengadakan mujijat. Ya kan? Hamba-hamba Tuhan itu yang bisa mengadakan KKR di lapangan. Terus bisa istilahnya menyembuhkan orang sakit. KKR besar-besaran, mereka itu bukan sekedar pelayanan begitu. Mereka itu mengorbankan dirinya itu sampai puasa. Puasa, bisa puasa 3 hari total. Bisa puasa 40 hari dan sebagainya. Itu tidak gampang. Bukan hanya sekedar kita bikin KKR karena sudah senior apa tidak bisa. Walaupun isinya sudah senior ya. Kalau saya lebih suka bahasa pendeta yang senior. Kenapa? Mereka sudah pengalaman. Seperti Billy Graham, Philip Mantova, Gilbert. Nah itu saya lebih suka mengatakan dia itu adalah hamba-hamba Tuhan senior. Daripada hamba Tuhan besar. Itu tidak ada di Alkitab. Kalau pendeta senior, hamba Tuhan senior itu di Alkitab itu ada. Misalnya, contohnya. Kita ingat kembali Samuel. Samuel itu di bawah pimpinan siapa? Imam Eli. Berarti yang senior itu siapa? Imam Eli. Nah begitu. Itu lebih Alkitabiah. Daripada kita bilang apa? Hamba Tuhan besar. Itu membuat pendeta itu jadi sombong. Dibilang wah hamba Tuhan besar. Menjadi sombong. Makanya apa? Banyak pendeta-pendeta besar itu yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Kesombongannya dibilang apa? Pendeta besar, pendeta besar, pendeta besar. Nah, itu. Kalau saya tidak mau dibilang pendeta besar. Saya tidak mau dibilang, wah dosen yang ini. Nah, saya tidak mau. Itu membuat jatuh. Kalau kata senior itu sesuai dengan Alkitab. Jadi saya lebih suka, saya lebih suka bilang Pak Yul itu adalah senior. Karena dia dosen saya. Dosen S1 dan S3 saya itu Pak Yul. Jadi saya tidak mau katakan besar. Sekali lagi, kalau bisa, jangan katakan pendeta besar. Tidak ada. Tidak Alkitabiah. Itu istilah pendeta besar. Sekali lagi saya katakan itu istilah dari apa? Hambah-hambah Tuhan yang merasa dirinya apa? Ih, jemaatku cuma sekian jumlahnya. Jemaat dia kan banyak. Nah, aku tidak bisa bikin KKR yang di lapangan seperti dia. Wah, itu namanya pendeta besar. Nah, itu. Karena apa? Dia tidak sadar. Dia minder. Minder itu dosa. Makanya jangan minder. Apa adanya kita terima dari Tuhan. Kalau porsi kita memang satu telah lenta, ya sudah bersyukur. Yang penting bersyukur kita itu dipakai oleh Tuhan. Jangan melihat kekurangan kita. Jangan melihat apa. Jangan. Yang penting, aku menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan mau pakai jadinya apa dan sebagainya. Seperti tangan. Paling kecil ini apa? Kelingkeng. Tapi tidak ada kelingkeng di mana? Berfungsi tidak dengan kita? Susah kan? Tidak ada kelingkeng. Nah, begitu juga. Itulah. Jadi, makanya sekali lagi, kalian yang sudah sekolah di BISOM, kalian yang sudah dididik di BISOM ini, katakan kepada semuanya. Jangan sebut pendeta besar. Membuat jatuh pendeta-pendeta itu. Nah, kalau saya terus terang, saya tidak mau. Tidak ada pendeta besar, pendeta kecil. Istilahnya kalau ada pendeta besar kan berarti ada pendeta kecil kan? Nah, berarti kalau kita bilang itu pendeta kecil, itu meremehkan tuh. Iya, termasuk secara tidak langsung kita itu meremehkan. Tidak menggardai karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi, ingat ya. Jangan mengucapkan kata-kata pendeta besar. Senior. Nah, itu karena apa? Dia sudah tua. Dia sudah puluhan tahun melayani. Nah, itu berarti sudah senior. Nah, begitu ya. Oke. Jadi, kita kembali ke pelajaran kita mengenai tentang hambatan atau kegagalan dari pendelegasian. Jadi, kalau memang kita mau memberikan kuhunan atau memberikan tanggung jawab kepada jemaat, supaya jemaat itu melayani. Yang pertama itu jangan takut-takut memberikan tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan jangan takut juga bahwa akan disaingi kita. Apalagi sekarang, zaman sekarang, banyak, sudah banyak lulusan-lulusan dari sekolah teologi dan juga lulusan-lulusan dari sekolah misi. Ya kan? Kalau kita praktek, dipraktekkan di tempat pendeta yang zaman dulu yang kira-kira umurnya sudah, umurnya sekitar 60-80 ya. Nah, itu karena itu batas umur manusia. Itu kebanyakan mereka itu enggak ada sekolah. Mereka itu hanya cuma sekedar ini aja, ikut-ikut seminar-seminar dan sebagainya itu. Nah, kalau kita ditempatkan praktek di hamba Tuhan-hamba Tuhan yang tidak ada gelarnya, sarjana teologi atau master teologi, dokter teologi, itu jangan meremehkan. Walaupun dia tidak ada titelnya, teologi ya, tapi dia termasuk senior. Sudah puluhan tahun dia melayani. Jangan, weh, gembalaku enggak ada sarjananya. Eh, gembalaku enggak. Kita tetap menghargai dia adalah senior. Jadi kalau kalian nanti sudah mendapatkan jiwa-jiwa dimuridkan dan murid-murid itu siap untuk dipakai, melayani di gereja, beri tanggung jawab yang sepenuhnya. Jangan separuh-separuh. Biarkan mereka berkarya. Jangan iri kepada mereka. Nah, jangan juga takut disaingi. Kalau kita iri kepada mereka, kasih tanggung jawab yang masih setengah-tengah, dia tidak bisa berkarya. Pelayanan dia itu hanya apa? Sebatas segitu saja. Sehingga menggambat juga akan pelayanan di gereja. Nah, kalau gereja itu mau berkembang, mau bertumbuh, serahkan sepenuh. Dengan pelayan-pelayan yang sudah kalian dididik nantinya. Yang sudah dibimbing, yang sudah dibina, seperti Yesus itu. Begitu diutus, utuslah, pergilah. Nah, murid-muridnya pulang ceritakan, Tuhan, ini sakit, ini bisa sembuh, gini, 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 gini. Tuhan taktakan apa? Ya. Karena apa? Kuasa itu sudah ada di tanganmu. Dan berbahagialah kamu. Tetapi kamu jangan puas dengan adanya kamu bisa menyembuhkan orang, bisa yang apa? Tetapi apa? Sudahkah nama kita tercatat di buku kehidupan? Coba buka di dalam lukas. Lukan, masalah yang tersebut. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Coba, baca sama-sama. Sudah? Kalau sudah, sudah baca. Satu, dua, tiga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, Tuhan mengutus ke 70 muridnya. Nah, waktu murid-murid diutus, yang ke-70 itu termasuk berhasil. Ya kan? Dia katakan, Tuhan, setan-setan takut kepada kami. Dan aku melihat setan-setan benar-benar jatuh. Nah, Tuhan katakan apa? Karena aku memberikan kuasa kepada kamu. Nah, jadi tanggung jawab sepenuhnya bekal yang diberikan kepada Tuhan itu benar-benar bekal yang mantap. Untuk menghancurkan musuh, tetapi dikatakan apa? Kamu jangan bangga, kamu jangan sombong istilahnya. Karena semuanya itu dari aku kuasa itu. Tetapi bersuka citalah kalau namamu dicatat di surga. Nah, itu. Jadi ingat. Kalau kalian nanti berhasil, jangan sombong-sombong. Ya, ingat. Tetap apa? Apa? Nah ya. Tetap seperti contohnya padi. Tahu kan padi? Padi itu semakin berbuah, dia tunduk. Semakin berisi, dia tidak tegak, tetapi tunduk. Begitu juga kita. Semakin berhasil, semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan sombong. Jangan terus jadi apa? Wah, aku sekarang sudah pendeta besar. Tidak ada. Apa? Ada pertanyaan? Pakai mic lah. Kita diberikan kalau itu kan diberikan. Keilah. Oke, oke. Nah, ya. Jadi istilahnya ingat. Ingat padi. Ya. Oke. Kita akan. Ya. Jadi itulah salah satu dari kegagalan dalam pendelegasian. Ya, itu. Bu, maksudnya ini perempamaan itu apa gimana? Apa itu perempamaan Tuhan sudah menguning, tapi apa katanya? Pengerja sedikit istilahnya. Itu istilahnya itu gini. Saat-saat ini, apalagi dunia saat ini sudah dihantui oleh corona. Ya kan? Ada istilahnya koronal delta yang paling parah katanya apa dan sebagainya. Itu kan membuat ketakutan. Ya kan? Dari umat-umat yang ada di bumi ini. Nah, itulah tugas-tugas kita istilahnya itu orang-orang yang ketakutan itu perlu kita datangi. Itulah tuan-tuan kita supaya dia bertobat. Nah, pengerja-pengerja kurang itu karena apa? Banyak orang-orang yang belum siap untuk pergi menjadi utusan Allah. Nah, kalian sudah siap. Kalau kalian sudah siap, pergilah. Nah, makanya besok kita pergi untuk ke pengulung. Nah, nanti sore saya kasih pengarahan. Saya kasih pengarahan untuk PI di muslim. Ya. Jadi istilahnya untuk besok kalau di pengulung saya banyak diamnya. Saya akan melihat kalian. Karena itu apa? Bahasanya sama dengan kalian. Buah kol, kol, ghi. Kul, ghi. Kul. Jadi buah-buah kol, ghi. Ingat-ingat sayur kol. Ingat sayur kol, kol, ghi. Kol, ghi. Nah, dengan Siti Hawa. Dengan Siti Hawa. Betul. Di Badriah. Di Badriah sama Tompol. Nah, terus Nabi Adam. Pakai Nabi. Karena. Bisa Almasi. Nah, bisa Almasi. Betul. Sudah, sudah, sudah. Kita jangan bicarakan itu. Jangan berlanjut itu. Kita masuk di sini. Oke. Kita masuk. Penghambatan sudah. Hal-hal umum berikut yang merintangi seorang untuk mendelegasikan tugas-tugasnya. Yang pertama, ya, kebanyakan, ya, ini masih hambatannya. Masih hambatan itu. Yang pertama tadi kan, jangan kita takut di saimi. Ya kan? Itu yang pertama. Kasih tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka. Yang kedua adalah, jangan kita itu merasa diri mampu. Mampu untuk mengerjakan seorang diri semuanya. Oh, enggak catat, Daniel? Kok melambun? Oh. Itu yang kedua. Jangan merasa diri sempurna atau super, istilahnya sempurna, super, sanggup melakukan pekerjaan, pelayanan seorang diri. Itu yang membuat kita gagal di dalam pendelegasian. Itu yang kedua. Yang kedua, seringkali kita itu merasa benar. Takutnya itu gini, wah, aku kan sudah pelayanan lama. Aku sudah senior. Nanti kalau aku serahkan dengan mereka, nanti mereka itu enggak bisa pelayanan. Nanti kekurangan ini, kekurangan itu. Justru mereka belajar di dalam pelayanan pertama kali dia ada kekeliruan, ada kesalahan, biarin aja. Nah, begitu kita tahu, baru kita kasih pengarahan sama mereka. Oh, tadi, tadi kamu ini, ini, ini ya. Ini ya, kita kasih tahu. Seperti contohnya, saya ya, waktu di pelayanan di gereja GPKM itu. Yang gereja protestan Kristus kemulia. Mulia, itu yang kalian datang di tempat saya itu. Nah, di situ ada satu orang yang baru belajar pemimpin pujian. Nah, waktu dia mimpin pujian, waktu mau firman, dia bilang gini. Karena dia biasa ngajar sekolah minggu, dia bilang gini. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita nyanyikan lagu satu pujian ini. Jadi, menganggap bahwa jemaat-jemaat umum itu yang sudah tua-tua, dianggapnya sekolah minggu. Makanya saya biarin. Setelah selesai ibadah, setelah selesai ibadah, baru saya, eh sini dulu lah. Saya mau ngomong ya, eh tolong. Nanti kalau pemimpin pujian lagi, jangan bilang lah. Mendengarkan cerita firman Tuhan, itu kan sekolah minggu. Kita kan sudah orang tua-tua, sudah umum istilahnya. Pakailah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kan enak kan kita ngomong santai-santai gitu. Jadi, kita pada saat dia pertama kali melayani, bukan hanya pertama kali ya. Pada saat dia masih baru-baru melayani, itu kita itu harus memperhatikan betul-betul. Bukan berarti kita memperhatikan betul-betul, kita mau mengeritik. Enggak. Tujuan kita memperhatikan baik-baik cara dia pelayanan itu supaya apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan. Sehingga pelayanan dia itu lebih baik, itu tujuannya. Bukan kita mengeritik, tidak. Jadi, kita harus juga memperhatikan pada saat dia melayani. Berikutnya, membutuhkan waktu untuk kita memberi pengarahan mereka. Jadi, kita harus sabar terhadap murid-murid yang sudah kita muridkan. Kalau kita berani menginjili, berani untuk memuridkan dia, berarti kita berani mengajar dia. Berani mendidik dia. Berani mengarahkan dia. Nah, jadi pengarahannya itu harus dengan apa? Santai saja, relax saja. Jangan kau tadi itu salah pelayanan, begini-begini. Bahwa orang akan apa? Ah, malaslah saya. Saya mau dengan segenap hati melayani, tapi kau kayak gitu. Akhirnya apa? Butuh. Enggak. Mereka enggak mau melayani. Tapi kalau kita, kita saja ngobrol santai-santaian itu, enggak akan marah dia. Malah semangat. Terus terakhir, kita kata-katanya, kita bilang, semangat ya. Nanti kalau ada tugas lagi kamu, semangat ya. Lebih bagus lagi ya. Lebih baik lagi ya. Gitu. Nah, kita gituin. Jadi, supaya apa? Wah, berarti saya dibutuhkan ini. Saya ini, saya. Nah, itu. Tapi kalau kita cuma, kok itu pelayanan apa? Kayak ini, ini, ini. Nah, udah. Nah, itu bukan tipe seorang yang senior. Itu tipe bos yang di kantor. Dengan karyawannya. Nah, itu ya. Kita ini sistemnya adalah kasih Kristus. Oke, lanjut. Lanjut. Berikutnya adalah menikmati hasil pekerjaan. Nah, jadi kalau kita sudah membimbing, ya, para murid-murid untuk melayani, ada waktunya mereka itu sudah mandiri. Ada waktunya mereka itu sudah gak perlu dididik lagi. Karena apa? Karena dia sudah bisa. Jadi, kita menikmati aja. Oh, pelayanan mereka kita. Tetap kita pantau. Bukan kita gak pantau. Tetap kita pantau. Walaupun dia sudah berhasil. Nah, itu. Istilahnya. Pertemuannya. Para pelayan-pelayan. Untuk evaluasi. Untuk mengoreksi. Supaya lebih baik pelayanan. Kalau yang pertama masih baru-baru sebulan sekali. Terus, kalau mereka sudah oke, tiga bulan sekali. Kalau mereka sudah bisa mandiri, enam bulan sekali. Gak perlu. Kita sering-sering. Eh, kita kumpulin. Gak perlu. Itu. Ya. Oke. Lanjut. Berarti kita sudah, artinya, kalau mereka sudah bisa mandiri, berarti artinya kita itu berhasil di dalam pendele gasian. Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kasih kebebasan, kita kasih apa? Sehingga mereka itu lebih semangat, serius di dalam pelayanan. Itu kuncinya. Oke. Sekarang, kita masuk di bagian yang baru. Masuk di dalam seni kesuksesan. Seni kesuksesan di dalam pendele gasian. Seni kesuksesan di dalam pendele gasian. Saya harapkan nanti sore, kalau bisa ada segi dulu. Nanti sore. Kan, lebih enak mana? Pake papan tulis atau enggak? Pake papan tulis ya, lebih enak ya. Tuh. Ya, makanya bilang sama koerit ya nanti ya. Jangan lupa ya. Sudah? Ditulis? Nah. Jadi kita masuk di dalam bab yang baru adalah seni. Kesuksesan di dalam pendele gasian. Nah, kita akan melihat kesuksesan ini sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab pemimpin-pemimpin yang sudah sukses. Nah, kita lihat pemimpin yang sudah sukses di dalam perjanjian lama dulu. Kita lihat. Siapa yang sukses di dalam kepemimpinannya? Di dalam pendele gasiannya? Kita berbicara dulu, Musa dulu. Musa itu kan termasuk pemimpin bangsa Israel kan. Mula-mulanya itu kan Musa. Nah, kita belajar kepada Musa. Musa, dia mendelegasikan atau dia mempercayakan tanggung jawab kepemimpinan untuk bangsa Israel kepada siapa? Kepada siapa? Sebelum dia mati, Tuhan izinkan dan Tuhan panggil dia dulu di atas gunung. Dia diperlihatkan inilah. Nah, inilah tanah perjanjian. Saya kasih lihat kamu, tetapi kamu tidak bisa masuk. Dan penggantimu adalah Yoshoa. Makanya kamu yang semangat. Jadi Yoshoa benar-benar seperti yang di Alkitab. Kamu. Daniel juga jangan loyo-loyo. Semangat. Jadilah Daniel sesuai yang ada di Alkitab. Ini siapa Sarah namanya? Oh, kamu Sarah? Kamu pakai nama Sarah? Nama baptisan? Oh, nama baptisannya Marta kamu. Marta itu bagus loh, nama bagus. Dia melayani. Tapi jangan melayani jasmani saja ya. Kalau Marta di Alkitab di sini, dia hanya melayani, maunya melayani masak terus di dapur. Jangan melayani jasmaninya. Tapi terlebih rohani. Jadilah Marta-marta yang melayani rohani. Jasmani dan rohani lah. Nah, itu. Kalau kosong lah. Oh, Natalia itulah sebenarnya. Natalia, kalau kamu berani pakai Natalia, artinya Natalia itu kan kelahiran Yesus kan? Jadikanlah Yesus benar-benar itu ada di hatimu. Jadi kamu seperti, hatimu itu seperti Yesus. Benar-benar kamu itu pelayanan seperti Yesus merendahkan diri. Itu ya. Nah, itu. Apa? Oh, enggak ada? Kok enggak ada nama? Rahel. Oh, kok pakai Rahel? Jadilah Rahel yang ini. Tahu enggak Rahel itu suaminya siapa? Ibrinya ya, Bu. Sudah, sudah, sudah. Stop, stop. Stop, stop. Jangan berlanjutan. Waktunya nanti habis. Eh, udah cuma 11 ya? Oh, iya? Udahlah, enggak usah istirahatlah, nanggung. 5 menit udah selesai kita kok. Kurang 5 menit udah selesai kita. Langsung kita doa. Sudahlah. Kita kan selesai. Eh, kita jam 10 ya? Mulainya. Berarti kalau jam 10 ini. Jam 11.30. 11.30 berarti oke lah. Nanti jam 11 istirahat. Mau istirahat sekarang? Yaudah, istirahatlah sekarang. Nah, cepat ya. Masuk. Masuk ke tentang yang pertama adalah Musa dan Joshua. Nah, jadi klub pemimpinan atau pendelegasian Musa terhadap Joshua itu benar-benar Musa itu dengan rela hati. Jadi, kalau kalian mau pakai dengan jemaat melayani rela hati. Dampingi dia dengan rela hati. Sayangin. Ya. Sebelum Musa dia meninggal Musa terus mendampingi Joshua. Joshua yang disuruh bekerja sudahan. Disuruh memegang itu kepemimpinan tetapi masih didampingi oleh Musa. sampai Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan Joshua Joshua itu mengambil mitra kerja atau kawan sekerja Allah siapa namanya? Tahu enggak? Kaleb. Ya. mengapa Tuhan memakai Joshua dan Kaleb? Karena Joshua dan Kaleb ini hatinya benar-benar hatinya tulus. Jadi, kok harus tulus ya? Oke. Ayo. Ayo, kembali lagi. Nah. Mengapa Tuhan katakan mereka dua itu adalah tulus? pada waktu mereka diutus ingat mengintai tanah mana? Yeriko. Oh, ya. Mengintai tanah Yeriko di situ ber dua belas orang kan? Ya. Nah, waktu dua belas orang diutus kembalinya yang ke sepuluh apa? Laporannya apa? Laporan yang tidak memberi semangat. Laporannya apa? Aduh, bangsa yang di sana itu adalah bangsa yang besar-besar perawaannya. Kami ini seperti belalang apa dan sebagainya dan sebagainya. Tidak memberikan satu semangat. Tetapi, Joshua dan Kaleb malah dia apa? Dia membuktikan membawa apa? Satu tandan anggur kan? Hasil dari daerah sana di bawah. Nah, inilah keadaan daerah yang kita intai yang nantinya kita akan masuk. Nah, ini. Dan memberikan apa? Semangat. Mereka dua memakai apa? I? iman. Bukan memakai logika, pikiran. Nah, yang ke sepuluh itu mereka hanya memakai pikiran mereka. Nah, itulah sebabnya Joshua dan Kaleb dipilih oleh Tuhan. Ini ya. Ini. Saya gak akan jelaskan panjang lebar karena ini termasuk PL. bukan bagian saya. Ini. Sudah, singkat saja. Yang kedua. Yang kedua selain Musa mendelegasikan kepada Joshua. Yang kedua adalah Samuel mendelegasikan ke siapa? Saul. pada saat bangsa Israel protes, tahu protes kan? Mereka protes mengatakan kenapa kami ini tidak seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang memiliki raja. Tetapi kami tidak memiliki raja. Bangsa Israel itu memang bodoh. Bangsa Israel itu memang banggel, tegar, tengkuk, sesuai dengan firman Allah katakan. Kenapa? Bangsa Israel itu tidak sadar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah secara khusus untuk dijadikan saksi-saksi bagi bangsa-bangsa. Tapi dianya tidak sadar. Akhirnya apa? Bangsa Israel gagal menjadi utusan Allah. Tegar tengkuk itu keras kepala. Makanya jangan tegar tengkuk jangan keras kepala yang ada di sini semuanya. Apalagi sudah pakai nama Daniel pakai nama Yosua pakai nama Natalia pakai nama Marta yang satu lagi. Rahel itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan itu orang-orang yang takut kepada Tuhan bukan orang-orang pemberontak kepada Tuhan. Natalia itu termasuk walaupun tidak ada di Alkitab kan istilahnya sudah menyangkut Natal. Natal itu kan kelahiran Yesus. Itu ya. Oke. Sudah. Jangan membahas nama-nama. Kita kembali. Nah itulah. Sehingga akhirnya apa? Gagal bangsa Israel itu gagal menjadi pilihan menjadi pilihan Allah dalam arti gagal di dalam pilihan Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya apa? Akhirnya Tuhan memakai kita-kita semuanya untuk menjadi duta-dutanya Allah. Utusan-utusannya Allah. Nah karena bangsa Israel memberontak dia minta seperti bangsa-bangsa minta ada raja nah disitulah Samuel sebetulnya Samuel marah tapi Tuhan katakan apa? Kalau mereka menolak aku sebagai rajanya berarti dia menolak Allah diturutin sama Tuhan kasih kebebasan sama Tuhan pilihan kamu begini ya sudah itulah sebabnya banyak siswa-siswi itu gagal atau mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang gagal di sekolah teologi karena apa? Seperti bangsa Israel itu sebetulnya mereka itu mau dipakai mau diubahkan mau diangkat untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor saat ini saudara semuanya ini sudah diangkat menjadi kepala menjadi pemupin-pemupin utusan-utusan Allah itu pemupin apalagi nanti jadi gembalah jadi pendeta orang banyak yang segan kalau kita itu jadi pendeta jadi makanya bersyukur jangan tegar tengku jangan maunya sendiri jangan mengeraskan kepala akhirnya apa? mereka gagal pada keluar semua kan sebenarnya murid bisong disini kan banyak kan banyak yang dikeluarkan kan karena apa? mereka tidak menghargai akan panggilan Tuhan kalau kalian memberontak terus disini berarti kalian tidak menghargai akan panggilan Tuhan Tuhan sebenarnya mau mengangkat derajat kalian semuanya yang disini kan sudah diangkat derajatnya kalau lihat latar belakang kita dulunya itu apa tapi Tuhan tidak pandang Tuhan tidak pandang pendidikan kamu Tuhan tidak pandang latar belakang kamu Tuhan tidak pandang apa yang ada di dalam dirimu yang penting kau mau agung bentuk yang penting kau mau untuk menjadi utusanku silahkan ya kan itu sistemnya dari Tuhan Tuhan tidak memaksakan diri Tuhan itu sopan juga tahu gak Tuhan itu sopan buktinya coba buka wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua puluh baca sama 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 apa satu dua tiga aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jika ada orang yang menengar suara tahu gak artinya Tuhan itu mengetuk setiap pintu hati umatnya kalau pintu hati umatnya menerima panggilan Tuhan dikatakan apa aku akan makan bersama artinya apa Tuhan itu mau bersama kalian untuk kalian itu menjadi putusannya nah itu makanya kalau kalian mau diangkat derajat kalian sama Tuhan kalian mau ditinggikan mau menjadi kepala bukan menjadi ekor bertahanlah di tempat ini jangan pemberontak memberontak kalau mau menjadi utusan utusannya Tuhan ini oke ya kita lihat lagi jangan seperti bangsa Israel sebetulnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang istimewa rajanya itu secara langsung adalah Tuhan ya kan pada waktu dia keluar dari dari Mesir 24 jam Tuhan menyertai tewat apa siang pakai tiang awan siang itu pakai tiang awan karena tahu daerah sana itu adalah padang burung panasnya bukan main tapi Tuhan tetap menyertai malam dingin karena malam dingin di padang burung Tuhan kasih apa selain itu kan gelap tiang api nah sebetulnya enak bangsa Israel itu tapi karena dia memberontak akhirnya apa ya sudah Tuhan mereka minta raja seperti bangsa-bangsa yang lain makanya kita itu jangan ikut-ikutan bangsa Israel ikut-ikutan lihat bangsa yang lain kok ada rajanya ya kita gak ada ya padahal pemimpin-pemimpin itu apa bukannya bukannya seperti raja ya kan seperti Musa dia dipimpin itu kan termasuk juga raja istilahnya cuma tidak pakai istilah raja karena apa raja itu raja di atas segala raja itu Tuhan nah pakai lah pemimpin nah itulah bodohnya bangsa Israel makanya kita jangan bodoh seperti bangsa Israel nah itu pintar seperti Yesus ambil teladannya Yesus itu nah jadi akhirnya apa Tuhan kasih lah raja yang pertama bangsa Israel itu Saul itu lah jadi kalau ditanya raja yang pertama bangsa Israel kalian harus tahu Saul jangan bikin malu sekolah bisom sekolah bisom nanti gak tahu apa-apa bukan udah itu 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 tuh jangan tanya sama saya tanya sama yang dosen PL oke kembali lagi nah sehingga Tuhan Tuhan Raja si Saul Saul diurapi oleh Samuel akhirnya apa yang terjadi Saul kehidupan Saul gimana kehidupan Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan karena karena apa bukan pemberontak karena dia tidak takut kepada Tuhan bukan bagian dia yang dia lakukan dia tidak sabar tidak menunggu Samuel waktu mau perang waktu mau perang itu dia ketakutan melihat tentara yang banyak dia nunggu Samuel kok gak datang-datang ini mereka sudah terjepit istilahnya mereka tidak mengandalkan si Saul tidak mengandalkan akan Tuhan mengandalkan akan mata jasmaninya dia melihat wah tentara tentara sudah banyak sudah mau ngepung dia bagaimana ini Samuel gak datang-datang nah tugasnya Samuel itu apa dia minta petunjuk dari minta petunjuk sama Tuhan dia yang membakar mesbah nah itu tapi apa Saul sosoan ah sudah lah gak usah tunggu itu Samuel daripada nanti kita sudah mati konyol tentara sudah ada di depan kita nah dia membakar persembahan sendiri ini apa nah itu melangkai Samuel nah Tuhan tidak mau tungguhan itu semuanya itu tertib Tuhan itu ada kedisiplinan tugas siapa itulah tugas siapa tugas siapa makanya karunia yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda melayanilah sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan nah kalau ada suara yang sumbang-sumbang jangan diketawain jangan diketawain itu karena apa memang memang dia bukan talentanya disitu main gitar pun juga gak bisa itu jangan diketawain jangan diejek itu memang Tuhan tidak kasih talenta dan karunia disitu nah ini jadi kalau kita ngerti kerman Tuhan kita gak akan bakalan ribut gak akan bakalan berantem tau berantem itu terjadinya berantem itu karena apa egoisnya kita ya kan makanya bertobat semua 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 supaya kita benar-benar menjadi kepala-kepala kalau kita sudah diangkat Tuhan menjadi kepala-kepala jangan sombong itu ingat jadi akhirnya apa si Saul ditolak sama Tuhan begitu ditolak nama Tuhan roh Allah keluar tidak ada lagi di dalam diri Saul Saul menjadi apa kehidupan Saul menjadi apa begitu kedudukannya digantikan siapa Saul itu Daud betul itu Daud begitu Daud yang dipilih oleh Tuhan menggantikan dia apa dia iri hati ya kan dia mau bunuh bunuh Daud berapa kali tiga kali tapi Daud itu apa Daud dikasih kesempatan loh sebetulnya ada kesempatan untuk bunuh Saul tiga kali tapi tidak mau Daud katakan apa aku tidak mau mengusik orang yang diurapi oleh Allah ingat jadi ingat jatuhnya Adam karena tidak takut akan Tuhan jatuhnya Samuel juga jatuhnya Saul juga tidak takut akan Tuhan pemberontak pemberontak jadi bahaya orang pemberontak itu akan masuk di dalam kegagalan ingat itu jadi kita tahu ya bahwa sebetulnya Samuel itu tidak rela pada saat bangsa Israel minta raja tetapi karena kemauan bangsa Israel sudah diturutin aja itu ya nah oke kita lihat lagi jadi jadi karena bukan pilihan Tuhan ingat bukan pilihan Tuhan makanya apa kehendak manusia akhirnya apa raja mereka kacau makanya kita harus ikut ikut rencananya Tuhan yang indah itu oke kita masuk lagi pendelegasian yang berikutnya adalah kita melihat kesuksesan dari siapa kesuksesan dari Yesus kita lihat kesuksesan dari Yesus jadi contoh-contoh pendelegasian di Alkitab gak usah banyak-banyak kalau mau tahu cari yang lainnya baca sendiri di Alkitab kita masuk di dalam yang ketiga yaitu kesuksesan pendelegasian Yesus kepada murid-muridnya kita tahu 12 orang murid yang dibina oleh Tuhan pertama-pertamanya berhasil semuanya akhirnya ada satu yang gagal siapa Judas Iskariot itu apakah dengan adanya kegagalan Judas Iskariot Yesus gagal pendelegasian tidak itu kegagalan Judas itu karena hatinya tidak tulus ingat itu jadi ketulusan itu juga sangat dipentingkan di dalam kehidupan kita makanya lakukan semuanya apa yang ada di tempat ini dengan tulus nanti kalian ditempatkan dimanapun berada kalian akan juga tulus melayani Tuhan tulus melayani umat-umatnya Tuhan tulus di dalam pendelegasian ini ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semuanya ya jadi kesuksesan Tuhan itu luar biasa kita lihat para nelayan nelayan para nelayan-layan yang gak ada pendidikannya latar belakang mereka yang keras ya kan orang yang berani di tengah-tengah lautan itu adalah orang yang keras-keras kan ya kan tapi apa Tuhan bisa melembutkan hati seseorang asal kita kita mau dilembutkan di proses Tuhan kita siap kita akan menjadi alat Tuhan yang mulia itu istilahnya Tuhan sakit hati juga waktu apa waktu Petrus kembali ya kan sudah ditetapkan kamu itu akan menjadi penjalan manusia kok begitu Yesus mati mereka kecewa kok Yesus bisa mati dia bisa mengadakan mujijat segalanya bisa gak sih waktu Yesus mau ditangkap terus dia menghilang bisa gak sebetulnya bisa tapi Yesus tidak mau karena itu harus dijalani karena dia datang ke dunia memang sebagai penebus dosa manusia itu jadi dia menyerahkan diri dia katakan apa inilah aku ya kan waktu ditanyakan inilah aku bahkan si Petrus apa maju salah satu dari prajurit itu telinganya dipotong tapi Yesus masih mengambil telinga itu disembuhkan itu mujijat Yesus yang terakhir itu di dunia itu ya kan habis itu dia disalibkan kan nah itu itulah jadi istilahnya kegagalan itu bukan dari pemimpin dari diri kita sendiri itu jadi ingat kalian sudah menyaksikan sendiri kan berapa teman-teman kalian yang keluar ya kan saya gak tahu berapa orang yang keluar oh 11 orang nah itu mereka apa jadi sekitar 20 ya gak sampai ya 20 lebih nah bersyukur makanya dengan makanya apa kerman Tuhan katakan apa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih nah bersyukur kalian kalian bertahan di tempat ini berarti apa kalian itu benar-benar masuk di dalam pilihan Allah kalau masuk di dalam pilihan Allah siap lah katakan kepada Tuhan apa Tuhan penjunan aku tanah liat nah mau dibanting-banting tanah liat itu supaya lembut kan kalau ya kan pertama tanah liat itu apa ada kerikil-kerikilnya ada apa dan sebagainya kan kerikilnya dibuang kerikil itu apa contohnya apa hatimu yang keras itu misalnya masih ada suka berantem itu dibuang kerikil kerikil berdusta dibuang kerikil ini nah itulah semuanya nah ya akhirnya apa menjadi tanah liat yang tidak ada lagi batunya tapi masih keras nah supaya gak keras apa dibanting-banting lah itu nah tanah liat itu dibanting-banting kalau sudah lembek barulah dibentuk untuk jadi apa mau jadi patung kek mau apa ya kan mau jadi apa ya kan ya itulah ya Tuhan tidak akan menjadikan kamu patung lah Tuhan kan menjadikan kamu juru bicaranya duta Allah untuk untuk penginjilan ya gak mungkin lah Tuhan jadikan kamu patung oke ya jadi istilahnya ingat jadi jangan salahkan sekali lagi jangan salahkan pemimpin-pemimpin apalagi menyalahkan Tuhan kegagalan itu dari diri sendiri kesuksesan pun itu juga dari diri sendiri karena kita ini mau dibentuk mau dipimpin mau diarahkan mau diajar gitu itulah kesuksesan kita yang ada ya tunggu dulu masih lima menit ya tunggu dulu nah kita akan melihat lagi jadi pendelegasian pendelegasian Yesus itu merupakan satu pendelegasian yang luar biasa ya jadi Yesus bisa membentuk orang pembunuh pun juga bisa dipakai oleh Tuhan contohnya siapa Paulus Paulus itu membunuh berapa orang ya ya Stefanus saja dibunuh itu karena siapa karena Paulus dirajam dengan batu gitu nah pembunuh saja Tuhan bisa ubahkan ya kan kan kalau kita yang di tempat ini kita kan bukan pembunuh pembunuh masih kalian kalau kalian itu pembunuh nyamuk ya kan makanya masa Tuhan gak bisa mengubahkan Paulus hanya yang macam gitu Tuhan bisa ubahkan kok nah makanya rela rela serahkan diri serahkan diri di tangannya Tuhan nah ya gitu ya nah oke lah kita bangkit pendiri